Sekitar 10 tahun yang lalu, saya bertemu dengan sosok beliau dengan kurang lebih wajah yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkata untuk kita semua. Kembali dengan saya Kang Mas Ruhan. Ini sudah lama saya tidak mengeluarkan koleksi pusaka saya yang berupa lukisan. Biasanya ini keluar sekitar 10 tahun sekali. Jadi 10 tahun yang lalu, banyak lukisan-lukisan saya bersama karya orang-orang khusus yang sudah banyak laku terjual untuk syariat sebagai pengusaha, pejabat, dan sebagainya. Nah hari ini, tahun ini adalah tahun yang luar biasa karena banyak sekali pejabat-pejabat baru, banyak sekali pengusaha-pengusaha baru yang sepertinya ruangannya butuh sebuah sarana spiritual yang mendukung, yaitu lukisan. Sehingga Anda yang hari ini sebagai seorang pengusaha, seorang pimpinan, seorang pejabat, atau Anda seorang kolektor. Ya, kolektor benda bertuah termasuk kolektor lukisan. Dan saya perkenalkan, ini adalah salah satu koleksi lukisan saya yang sudah puluhan tahun, sudah dikoleksi lebih dari sekitar 10 tahun, dan tentu tidak mudah kita mendapatkan gambar yang seperti ini. Kita perkenalkan dalam istilah orang Jawa, ada yang namanya Kanjeng Ratu Pantai Utara, yang sering disebut-sebut Kanjeng Ratu Pantai Selatan, namanya Kanjeng Ratu Rorokidul. Ada yang disebut Kanjeng Ratu Pantai Utara, yang kita kenal dengan Nyai Lanjar. Hasil dari meditasi saya dan komunikasi saya dengan beliau memang menampakkan wajah-wajah yang berubah-ubah. Sekitar 10 tahun yang lalu, saya bertemu dengan sosok beliau dengan kurang lebih wajah yang seperti ini. Dan dilukis dengan maestro, pelukis yang luar biasa. Dan cara melukisnya juga butuh ritual, butuh upaya khusus secara spiritual untuk mendapatkan hasil gambar lukisan yang ada di samping saya. Kita pernah mengenal sosok-sosok pelukis yang hebat. Di kudus ada yang namanya istilah MS, ya. Kita sebutkan kategori singkatan nama saja. Beliau punya lukisan yang pernah dimaharkan oleh pimpinan Indonesia sampai harganya 10 miliar. Nah, kalau dari saya Kang Mas Ruhan, bagi Anda yang sebagai orang pemula untuk mendapatkan koleksi lukisan sebagai ihtiyar, Anda bisa coba wasilah lukisan dari saya ini yang tentu biayanya lebih ringan. Mungkin sekitar 30-50 juta dulu. Taruh di ruangan, tempat kerja, tempat bisnis, atau ruang pusaka. Rasakan hawanya. Seperti apa auranya. Beberapa tahun lalu ada satu lukisan saya sekitar 100 juta dibawa ke luar negeri. Beliau sebagai seorang pengusaha di sana. Ada juga yang lebih mahal daripada itu. Nah, angka uang tidak jadi masalah, tetapi efek energi aura yang didapatkan dari sebuah lukisan untuk mendukung tempat kerja, rumah, tempat bisnis. Dan tentu mendukung kepribadian Anda. Akan bisa masuk bahwa energi dari lukisan yang berenergi tinggi atau beraura tinggi itu bisa berdampak kepada pemiliknya. Kalau orang Jawa menyebutkan ageman pusaka, ya orang mong sing digowo, tapi ono sing disimpan. Nah, ini bagian yang disimpan. Tidak dipakai seperti jimat atau mustika, tetapi disimpan di rumah. Sedikit kita jelaskan. Kanjeng Ratu Lanjar, atau kita lihat di daerah Laut Pantai Utara.